Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan JIT 9 Sebentar lagi pagi, minumlah secangkir teh dan hangatkan dirimu dekat api, terima kasih, kata Musashi tanpa bergerak, sudah siap sekarang, kata Yoshino lagi, kemudian berhenti mencoba Ia tak ingin Musashi merasa jengkel terhadap dirinya Namun ia sedikit tersinggung juga melihat teh itu terbuang sia-sia Sesudah teh terlalu dingin untuk diminum, dituangkannya ke dalam ember kecil yang memang tersedia untuk itu Apa gunanya menawarkan teh pada orang kasar macam ini, yang tak dapat menilai sama sekali keelokan minum teh demikian pikirnya sekalipun Musashi membelakanginya, Yoshino dapat melihat bahwa tubuh Musashi sekencang ke topong baja Dan Matthew Yoshino jadi tampak bersimpati, Musashi, apakah kau ini berjaga terhadap siapa tidak terhadap siapa-siapa? Aku mencoba untuk tidak terlalu bersantai, justru karena musuh-musuhmu tentu saja, dalam keadaan sekarang, kalau engkau tiba-tiba diserang dengan keras, kau akan segera terbunuh Aku yakin, dan itu membuatku sedih, Musashi tidak menjawab, seorang perempuan macam diriku tidak tahu apa-apa tentang seni perang Tapi dari mengamati mu malam ini, aku mendapat perasaan yang mengerikan, seolah aku sedang melihat orang yang akan direbohkan pedang Terasa ada bayangan maut pada dirimu Apakah seorang prajurit betul-betul dapat merasa aman, kalau setiap saat dia menghadapi berlusin-lusin pedang? Dapatkah orang seperti itu mengharapkan kemenangan? Pertanyaan itu terdengar simpatik, tapi justru mengganggu ketenangan Musashi Dengan cepat ia memutar badan, beranjak ke perapian, dan duduk menghadapi Yoshino Jadi, menurut pendapatmu, aku belum matangoh, aku sudah membuatmu marah Ia tak pernah aku bisa marah oleh kata-kata perempuan Tapi aku ingin tahu, kenapa menurutmu kelakuanku seperti orang yang akan terbunuh dengan perasaan tak senang Ia menyadari bahwa oleh orang-orang Yoshio Kaya telah dijerat dengan jaringan pedang, strategi, dan kutukan Ia sudah tahu sebelumnya bahwa ia akan menghadapi usaha balas dendam Dan di halaman rengewin pun ia sudah bermaksud pergi menyembunyikan diri Tapi perbuatan demikian akan terasa kasar oleh Kutsu dan akan berarti menyalahi janji kepada Rinya Namun yang lebih menentukan persoalan adalah keinginan untuk tidak dituduh lari karena takut sesudah kembali ke Ogia Menurutnya ia sudah memperlihatkan kesabaran yang mengagumkan Tapi sekarang Yoshino menertawakan ketidak matangannya Ia sebetulnya takkan terganggu sekiranya Yoshino mengolok-oloknya dengan kerb pelacur Tapi Yoshino kelihatannya serius sekali ia menyatakan tidak marah Tapi kenyataannya matanya setajam ujung pedang Dan ia langsung menatap wajah Yoshino yang putih Jelaskan kata-katamu itu Dan ketika Yoshino tidak segera menjawab Katanya, atau barangkali kau cuma berkelakar lesung pipit Yoshino yang sejenak tadi hilang kini muncul lagi Bagaimana mungkin kau mengatakan begitu ia tertawa sambil menggoyangkan kepala Apa menurutmu aku akan berkelakar tentang soal yang begitu serius untuk seorang rajurit Nah, lalu apa maksudmu? Coba ceritakan baik Karena kau kelihatannya ingin sekali tahu Akanku coba menjucukan Apakah kau mendengarkan waktu aku main kecapi ada hubungan apa dengan kecapi barangkali Sinting juga aku menanyakan itu Tapi karena sedang tegar telingamu tentunya tak mungkin menangkap nada-nada musik yang halus dan indah Tidak benar Aku tadi mendengarkan Dan apa sempat engkau bertanya di dalam hati Bagaimana mungkin gabungan nada-nada lunak dan keras Dan kalimat-kalimat lemah dan kuat yang demikian rumit itu dapat dihasilkan oleh pempat senar Aku mendengarkan ceritanya Apalagi yang mesti didengarkan banyak orang memang begitu sikapnya Tapi aku ingin membuat perbandingan antara kecapi dan manusia sebagai mahluk Aku takkan membicarakan teknik bermain Tapi akanku bacakan sekarang Sajak Pot Shui Di mana ia melukiskan bunyi-bunyi kecapi Aku yakin engkau kenal Sajak itu Yoshino mengerutkan dahinya sedikit ketika membawakan Sajak itu dengan suara rendah dan dengan gaya antara menyanyi dan berbicara Dawah-dawai besar mendengung seperti hujan Dawah-dawai kecil berbisik seperti rahasia Mendengung, berbisik, dan kemudian berbaur seperti mencurahkan mutiara besar kecil ke dalam piring baru jadi Kita mendengar kepodang yang berkilauan, walau tersembunyi dalam bunga Kita mendengar kali terseduh sedih di sepanjang tepian pasir Kalau dihentikan sentuhan dinginnya Dawah itu bagai putus seakan tidak terus Tapi nada-nada yang menghilang ke dasar kesedihan dan persembunyian ratapan Lebih dapat ia bercerita dalam diam daripada dalam bunyi Sebuah jambangan tiba-tiba pecah dan airnya tumpah Dan kuda-kuda berketopong melompat dan senjata-senjata membentur dan menghantam Dan sebelum ia menjatuhkan belimnya Ia akhiri permainan dengan satu pukulan Dan keempat dawai pun memperdengarkan satu bunyi Seperti kain sutra yang koyak Ya begitulah, sebuah kecapi sederhana dapat menghasilkan aneka nada yang tak terbatas jumlahnya Semenjak aku menjadi magang Hal itu sudah mengherankan diriku Akhirnya ku pecahkan kecapi untuk melihat apa yang ada di dalamnya Kemudian ku coba membuat sendiri Dan sesudah mencoba macam-macam hal Akhirnya aku mengerti bahwa rahasia alat itu terletak di hatinya Ia berhenti dan pergi mencari kecapi dari kamar sebelah Kembali ke tempat semula Ia pegang alat musik itu pada lehernya dan ia dirikan di depan musashi Kalau kau periksa hati di dalamnya Engkau dapat melihat kenapa berbagai variasi nada itu mungkin dihasilkan Ia ambil sebuah pisau yang bagus dan tajam dengan tangannya yang luas Kemudian ia torahkan pisau itu cepat dan tajam ke bagian belakang kecapi yang berbentuk buah pir itu Dengan 3-4 torahancekatan Pekerjaan itu selesai Demikian cepat dan menentukan Hingga musashi hampir-hampir mengharap melihat darah menyembur dari alat musik itu Ia bahkan merasakan denyip nyeri Seolah-olah mata pisau itu menoreh dagingnya sendiri Sambil menyembunyikan pisau di belakang dirinya Yoshino mengangkat kecapi itu agar musashi dapat melihat susunannya Musashi memandang wajah Yoshino Kemudian memandang kecapi yang sudah rusak itu Dan bertanya dalam hati apakah Yoshino sebenarnya memiliki juga sifat keras Seperti dinyatakan dengan Kero memainkan pisau itu Rasanya riakibat jerit torahan itu membekas Seperti kau lihat Kata Yoshino Bagian dalam kecapi ini hampir seluruhnya bolong Segala variasi datangnya dari benda melintang di bagian tengah ini Potongan kayu inilah tulang belulang alat musik ini Alat vitalnya, hatinya Kalau bentuknya lurus betul dan kaku Bunyinya monoton Tapi kenyataannya barang itu dibentuk melengkung Tapi itu saja tak cukup untuk menciptakan variasi nada yang tanpa batas itu Variasi itu dapat diciptakan dengan membiarkan benda melintang itu mendapat kebebasan bergetar ke sana kemari Dengan kata lain, kekayaan nada itu ada karena adanya kebebasan gerak tertentu Dan karena ada kelenturan tertentu pada ujung-ujung intinya Ini sama saja dengan manusia Dalam kehidupan ini kita mesti memiliki keluasan Semangat kita harus dapat bergerak bebas Terlampau kaku dan keras berarti rapuh dan tak memiliki daya tanggap Metemusashi tak bergerak menatap kecapi Dan bibirnya tidak terbuka Soal ini seharusnya jelas bagi semua orang Lanjut Yoshino Tapi keistimewaan manusia adalah menjadi kaku, kan? Dengan Sabtu sentilan alat pemetik Aku dapat membuat keempat dawai kecapi ini terdengar seperti kembing, seperti pedang, atau seperti koyakan kain Karena adanya keseimbangan yang baik antara kemantapan dan keluasan dalam inti kayu Malam ini, ketika pertama kali aku melihatmu Aku dapat merasakan tidak ada nfak keluasan padamu Yang ada cuma kekerasan kaku dan pantang menyerah Kalau benda melintang itu sama tegang dan kakunya dengan engkau Satu sentilan alat pemetik saja akan memutuskan dawai Barangkali termasuk juga papan suaranya sendiri Mungkin kelihatannya congkak bahwa aku mengatakan semua ini Tapi aku menguatirkanmu Aku tidak berkelakar atau menertawakanmu Mengerti ayam jantan berkokok di kejauhan Sinar matahari yang dipantulkan salju menembus celah-celah tirai hujan Musashi duduk menatap kecapi yang telah kacat itu dan remah-remah kayu di lantai Kokok ayam jantan tidak terdengar olehnya Ia tak melihat sinar matahari Oh, kata Yoshino Sudah pagi, ia kelihatan merasa sayang bahwa malam telah lewat Ia mengulurkan tangan untuk mengambil lagi kayu api Tapi ternyata kayu api telah habis bunyi-bunyi pagi hari Pintu yang berderak membuka dan kicau burung-burung masuk ke dalam kamar Tapi Yoshino tak juga bergerak membuka tirai hujan Walaupun api sudah dingin, darah mengalir hangat di dalam nadinya Gadis-gadis muda yang meladeninya cukup paham dan tidak membuka pintu rumah kecilnya Sebelum mereka dipanggil sakit hati dalam dua hari salju mencair dan angin musim semi yang hangat Mendorong lautan kuncuk daun untuk berkembang sepenuhnya Matahari demikian panas, hingga pakaian katun pun tak enak dipakai Seorang jarawan muda Zen yang belakang kimononya terpercik lumpur setinggi Pinggang berdiri di depan pintu masuk kediaman yang dipertuan Karasumaru Karena seruan yang berulang-ulang diucapkannya tidak mendapat jawaban Ia berjalan memutar ke tempat kediaman para pelayan Berjin jitia mengintip lewat jendela Ada apa, pak pendapatannya Jotaro jarawan itu memutar badan dan ternganga Tak terbayang olehnya apa yang dikerjakan oleh anak telantar macam itu Di halaman rumah Karasumaru Mitsuhiro Kalau mau mengemis, pendeta mesti memutar ke dapur Kata Jotaro, aku di sini bukan mengemis Jawab si biarawan Ia mengeluarkan kotak surat dari kimononya Aku dari Nanshoji di Provinsi Izumi Surat ini buat Takwan Soho, aku tahu dia tinggal di sini Apakah salah seorang suruhan di sini tentu saja bukan Aku tamu seperti Takwan, oh, begitu? Kalau begitu, boleh aku minta tolong disampaikan kepada Takwan Aku ada di sini tunggu di sini Aku akan memanggilnya Jotaro melompat ke pendapa Tapi terinjak olehnya kaki tirai kayu Dan jeruk-jeruk keprok yang tersimpan dalam kimononya berjatuhan ke lantai Jeruk-jeruk itu cepat dipungutnya kembali Lalu ia bergegas ke arah ruangan titik Ia dalam beberapa menit kemudian Ia kembali dan memberitahu biarawan itu bahwa Takwan sedang pergi Orang bilang dia didai Tokuji Kau tahu kapan dia kembali Mereka bilang sebentar lagi Apa bisa aku menunggu tanpa mengganggu orang lain Jotaro meloncat ke halaman dan mengantar biarawan itu langsung ke gudang Bapak bisa menunggu di sini, katanya Di sini Bapak takkan mengganggu orang lain Gudang itu penuh jerami, roda-roda kereta, tahi lembu, dan segala macam barang lain Tapi sebelum si pendeta sempat mengatakan sesuatu Jotaro sudah lari menyeberang halaman Menuju rumah kecil di ujung barat pekarangan Otsu panggilnya Aku bawa jeruk, dokter yang dipertuan Karasumaru mengatakan pada Otsu tak ada yang perlu dikhawatirkan Otsu percaya kepadanya Walau hanya dengan meletakkan tangan ke wajah pun ia sudah tahu betapa kurus badannya Demam yang dideritanya terus juga berlangsung Dan nafsu makannya tidak juga pulih Tapi tadi pagi itu ia berbisik pada Jotaro bahwa ia ingin jeruk Sesudah meninggalkan posnya di samping tempat tidur Otsu Jotaro pergi ke dapur Tapi di situ diketahuinya bahwa di rumah itu tidak ada jeruk Karena di warung bumbu atau di warung-warung makanan yang lain pun tidak ada Pergilah ia ke pasar terbuka di Kilgoku Berbagai macam barang dapat dibeli di sana benang sutra Barang-barang dari katun minyak lampu, bulu binatang, dan lain-lain Tapi tak ada jeruk leperok Sesudah meninggalkan pasar Beberapa kali harapannya bangkit melihat buah warna jingga di dalam tembok kebon pribadi Tapi ternyata buah itu jeruk pahit Sesudah menjalani hampir setengah kota Barulah ia berhasil mendapatkan jeruk Dengan mencuri Sesajan di depan tempat suci sintot terdiri atas songgokan kentang, wortel, dan jeruk Dijajalkannya buah itu ke dalam kimononya dan ia menoleh ke sekitar untuk meyakinkan diri bahwa tak ada orang memperhatikannya Karena takut bahwa dewa yang disakiti hatinya dapat muncul setiap saat Sepanjang jalan kembali ke rumah Karasumaru ia berdoa Jangan hukum aku Aku sendiri takkan makan jeruk ini Ia membariskan jeruk-jeruk itu Menawarkan sebuah pada Otsu Dan mengupaskannya Otsu menoleh, tak mau menyentuhnya Oho, ada apa ketika Jotaro memajukan wajahnya untuk memandang muka Otsu? Otsu menyembunyikan kepalanya lebih dalam kebantal Tak ada apa-apa, sedunya, jadi kakak mulai nangis lagi Ya kata Jotaro sambil mendecapkan lidah Maaf, tak usah minta maaf Makan saja satu ini, nanti Paling tidak, makan yang sudah kukupas Ayolah, Jotaro, aku hargai perhatianmu Tidak makan apa-apa, nanti kakak mati Nanti Kamu saja makan ini Ah, tidak Dan Jotaro menelan ludah dengan berat Terbayang olehnya mat leberang dewa Baiklah, masing-masing kita ambil satu Otsu mengubah pikirannya dan mulai membuang serat-serat putih panjang pada daging buah itu dengan jari-jarinya yang halus Di mana takuan tanyanya kosong Mereka bilang dia didai Tokuji Apa benar dia melihat Musashi dua malam yang lalu kakak dengar ia Aku ingin tahu Apa dia bilang aku ada di sini Kukira begitu Takuan bilang dia akan mengundang Musashi datang kemari hari-hari ini Apa dia cerita tentang itu padamu tidak Apa dia tidak lupa apa perlu aku tanya ya Tanyakan, jawab Otsu Dan untuk pertama kalinya ia tersenyum Tapi jangan tanya dia di depanku Kenapa tidak takuan keterlaluan Dia bilang aku menderita sakit Musashi Kalau Musashi datang Kakak mau berdiri dan jalan ke sana kemari Kan kamu pun mengucapkan hal-hal macam itu Walaupun begitu Kelihatan Otsu betul-betul bahagia Apa Jotaro di situ seru salah seorang samurai Mitsuhiro Ya, aku di sini Takuan mencarimu Sini ikut aku Lihat sana apa maunya Desak Otsu Dan jangan lupa pembicaraan kita tadi Tanya dia Yarona merah muda menjelari pipinya yang pucat Sementara ia menarik selimut sampai ke setengah wajahnya Takuan sedang ada di kamar duduk Berbicara dengan yang dipertuan Mitsuhiro Jotaro mengempaskan pintu hingga terbuka dan katanya Pak pendeta mencari kuya Coba kemari Mitsuhiro memandang anak itu dengan senyum ramah Walaupun anak itu tidak menampakkan kesopanan Jotaro duduk Dan katanya kepada takuan Seorang pendeta seperti bapak ini datang kemari Dia bilang ia dari Nansuoji Bagaimana kalau ku panggil dia tak usah Aku sudah tahu Dia mengeluh Katanya kamu anak nakal Aku kau pikir wajar membawa tamu ke gudang dan meninggalkannya di sana Tapi dia bilang akan menunggu di suatu tempat Supaya tidak mengganggu orang lain Mitsuhiro tertawa sampai lututnya berguncang Tapi hampir seketika itu juga ia kembali tenang Dan tanyanya kepada takuan Engkau akan langsung pergi ke Tajima tanpa kembali ke Izumi Takuan mengangguk Surat itu agak menggelisahkan Jadi ku pikir aku mesti berbuat demikian Tak perlu aku melakukan persiapan Aku merangkat hari ini Bapak akan pergi tanya Jotaro Ya, aku mesti pulang secepatnya Kenapa aku baru mendengar ibuku serius sekali keadaannya Bapak punya ibu anak itu tak percaya dengan pendengarannya Tentu, lalu kapan kembali tergantung kesehatan ibuku Apa, apa yang mesti ku lakukan tanpa bapak di sini Gerutu Jotara Artinya kami takkan melihat bapak lagi bukan begitu Kita segera bertemu lagi Aku sudah mengatur kalian berdua tinggal terus di sini Dan aku ingin kau mengawasi Otsu Usahakan agar dia berhenti merenung dan supaya sembuh Yang dia butuhkan daripada obat adalah ketabahan yang lebih besar Aku tak cukup kuat buat memberi ketabahan Dia takkan sembuh sebelum bertemu Musashi Dia pasien yang sukar, aku yakin Aku tidak iri kau punya teman jalan macam dia Bapak ketemu Musashi di mana nah takuan memandang yang dipertuan Mitsuhiro Dan tertawa malu-malu, kapan dia datang kemari? Bapak bilang akan membawa dia kemari Itu satu-satunya yang dipikirkan Otsu sekarang Musashi kata Mitsuhiro sambil lalu Apa bukan diaronin yang bersama kita di Ogya Itu kata takuan kepada Jotaro Aku belum melupa apa yang ku katakan pada Otsu Dalam perjalanan kembali dari Daitokuji Aku singgah di rumah Kutsu buat melihat apa Musashi ada di sana Kutsu bilang tidak melihat Musashi Menurutnya barangkali Musashi masih di Ogya Dia bilang ibunya begitu khawatir dengan Musashi Hingga menulis surat pada Yoshino Dayu Minta supaya Musashi segera dikirim pulang Hasru yang dipertuan Mitsuhiro sambil mengangkat kening Setengah heran setengah kiri Jadi, dia masih dengan Yoshino Musashi Tentunya tak lebih dari lelaki seperti yang lain-lain Sekalipun orang-orang itu kelihatan lain ketika masih muda Selamanya mereka kemudian sama Yoshino itu perempuan aneh Apa yang dipandangnya pada pemain pedang kasar itu Aku tak akan berpura-pura bisa memahaminya Dan aku pun tidak memahami Otsu Kesimpulannya, aku tidak memahami perempuan pada umumnya Dari pihakku, mereka tampak sedikit sakit Mengenai Musashi, ku kira sudah saatnya sekarang ini Dia mencapai musim semi hidupnya Latihannya yang sebenarnya baru sekarang dimulai Mari kita harapkan agar dia lepas dari anggapannya Bahwa perempuan lebih berbahaya dari pedang Namun demikian, orang lain tidak dapat memecahkan masalah-masalahnya Aku sendiri pun tak bisa apa-apa selain dari membiarkannya sendiri Takuan merasa kurang enak juga berbicara begitu banyak di depan Lotaro Maka ia bergegas menyatakan terima kasih dan minta diri pada tuan rumah Serta sekali lagi mohon kepada tuan rumah Agar mengizinkan Otsu dan Jotaro tinggal lebih lama Sedikit peribahasa tua yang menyatakan bahwa Perjalanan mesti dimulai di waktu pagi Tidak ada artinya bagi takuan Ia sudah siap berangkat dan ia memang berangkat Sekalipun matahari sudah turun ke barat Dan senja mulai menyelimuti Jotaro berlari di sampingnya Sambil menarik-narik lengan bajunya Pak, kembali dulu dan bicara sedikit dengan Otsu Dia baru saja nangis dan aku tak dapat menghiburnya sama sekali Apakah kalian berdua bicara tentang Musashi? Dia minta aku tanya pada bapak Kapan Musashi datang? Kalau Musashi tak datang Aku takut dia mati Kamu tak usah khawatir Tinggalkan dia sendiri Takuan Siapa Yoshino Dayu itu? Apa gunanya kamu tahu itu? Bapak bilang Musashi bersama dia Ya, kan coba dengar Aku tidak bermaksud kembali dan mencoba mengobati penyakit Otsu Tapi ku minta kamu menyampaikan padanya atas namaku Menyampaikan apa suruh dia makan yang wajar Aku sudah mengatakan itu seratus kali Sudah? Ya, itulah yang sebaik-baiknya mesti dikatakan kepadanya Kalau tak mau mendengarkan Lebih baikkah sampaikan padanya yang sebenarnya Apa itu Musashi sudah terpikat seorang pelacur bernama Yoshino Dan sudah dua hari dua malam dia tidak meninggalkan rumah pelacuran Tolol Otsu Kalau dia mau terus mencintai lelaki macam itu ah Bohong protes Jotaro Dia senseiku Dia samurai Dia tidak seperti itu Kalau ku katakan itu pada Otsu Dia bisa bunuh diri Bapak sendiri yang tolol Takuan Bapak tolol Besar Tua ha 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 Bukan urusan Bapak mengatakan yang jelek-jelek Tentang Musashi Atau mengatakan Otsu Sinting Kamu anak baik Jotaro Kata takuan sambil menepuk bahu Jotaro Jotaro merunduk menghindari tangan takuan Cukup bicara dengan Bapak Tak akan aku minta tolong lagi Aku akan cari Musashi sendiri Akanku bawa dia kembali pada Otsu Apa kamu tahu tempatnya tidak? Tapi aku bisa menemukannya Bolehlah kamu lancang semaumu Tapi takkan mudah kamu menemukan tempat Yoshino Mau ku beritahu tak perlu susah-susah Jotaro Aku ini bukan Musuh Hotsu Juga tak ada masalah dengan Musashi Jauh dari itu Bertahun-tahun aku mendoakan Supaya mereka berdua dapat hidup dengan baik bersama Kalau begitu Kenapa Bapak selalu mengucapkan yang jelek-jelek macam itu Apa begitu kelihatannya Allahmu Barangkali kau benar Tapi pada waktu itu kedua-duanya memang sakit Kalau Musashi dibiarkan sendiri penyakitnya akan pergi Tapi Otsu membutuhkan bantuan Sebagai pendeta aku sudah mencoba menolongnya Kami para pendeta memang diharapkan dapat mengobati penyakit hati Tepat seperti para dokter mengobati penyakit tubuh Sayang sekali aku tidak dapat melakukannya untuk Otsu Dan aku menyerah sekarang Kalau Otsu tak dapat menyadari bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan Hal terbaik yang dapat ku lakukan hanyalah menganjurkannya makan wajar Tak usah kuatir soal itu Otsu tak akan minta tolong pada orang palsu macam Bapak Kalau kau tidak mempercayai aku Pergi sana ke Ogia Dianagimachi dan lihat sendiri Sedang apa Musashi di sana Kemudian kau pulang dan ceritakan pada Otsu apa yang kau lihat Otsu akan patah hati sebentar Tapi itu akan membuka matanya Jotaro menyumbat telinganya dengan jari Tutup mulut penipu berkepala buah Eh lo, kamu yang mengejar-ngejarku, kan? Apakah kau lupa ketika takuan berjalan pergi meninggalkannya Jotaro berdiri di tengah jalan Mengulang-ulang nyanyian kurang ajar yang biasa digunakan anak-anak jalanan Untuk mengejek-ejek pendeta pengemis Tapi begitu takuan tidak tampak lagi Ia tercekik Air matanya bercucuran dan ia menangis sejadi-jadinya Tapi ketika akhirnya ia dapat mengendalikan diri kembali Ia menghapus matanya Dan seperti anak anjing sesat yang tiba-tiba ingat jalan pulang Ia mulai mencari Ogia orang pertama yang ditemuinya seorang perempuan Orang itu memakai kerugdung dan ternyata seorang nyonya rumah tangga biasa Jotaro lari mendapatkannya Dan tanyanya Bagaimana caranya pergi ke Yanagimachi itu daerah lokalisiasi Kan apa daerah lokalisasi itu minta ampun coba terangkan Apa kerja orang-orang di situ? Oh, kamu perempuan itu menatapnya marah sejenak Kemudian bergegas pergi tanpa gentar Jotaro meneruskan jalannya Satu demi satu ditanyainya orang-orang lain Di mana letak Ogia bau kayu gaharu lampu-lampu di jendela rumah-rumah Pelesiran itu bercahaya terang Tapi waktu itu masih terlalu pagi bagi para langganan Untuk berkeliaran di tiga gang utama di daerah itu di Ogia Kebetulan salah seorang pelayan muda memandang ke arah pintu masuk Aneh kelihatannya ada metu yang mengintip lewat celah tirai Dan di bawah tirai tampak sepasang kaki yang mengenakan sandal jerami kotor Juga ujung sebelah pedang kayu Orang muda itu terlompat sedikit karena kaget Tapi sebelum Mia sempat membuka mulut Jotaro sudah masuk dan mengemukakan soalnya Miyamoto Musashi di sini, ya? Dia guruku Boleh minta tolong beritahu dia, Jotaro di sini? Atau minta dia keluar, pandangan kaget pelayan itu berganti dengan kerutan Kening tajam Siapa kau ini? Pengemis kecil gramnya Di sini tak ada orang yang namanya begitu Apa maksudmu memperlihatkan muka kotor di sini ketika kerja baru akan mulai? Keluar Jotaro di cekal leher bajunya dan didorong keras marah Seperti ikan buntal yang sedang mengembung Jotaro memekik, berhenti Aku datang ke sini mencari guruku Aku tak peduli kenapa kamu di sini, tikus kecil Musashimu itu sudah banyak dibikin kesusahan Dia tak ada di sini Kalau tak ada di sini, kenapa kamu tidak bilang saja begitu? Lepaskan aku tampangmu mencurigakan Bagaimana mungkin aku tahu kamu bukan mat-mat perguruan Yoshio Kaoh? Itu tak ada hubungannya denganku Kapan Musashi pergi dari sini? Kapan dia pergi tadi kamu suruh-suruh aku? Sekarang kamu minta keterangan Kamu mesti belajar bikin sopan lidahmu itu Mana aku tahu di mana dia kalau kamu tidak tahu Baik, tapi lepaskan kerahku ini baik Akanku lepaskan kamu macam ini di jawarnya Telinga Jotaro keras-keras dan diayunkannya Jotaro ke sana kemari Kemudian dilontarkannya ke arah pintu gerbanguh pekek Jotaro Sambil merunduk, ia menarik pedang kayunya Dan memukul pelayan itu pada mulutnya Keras dari keluhan cacing tanah, ia rebah di bawah pohon itu Seorang pelacur yang sedang memamerkan diri di jendela berjeruji di seberang jalan Mengangkat kepala dan berteriak ke jendela sebelah Hei! Lihat tidak? Anak lelaki yang pakai pedang kayu itu baru membunuh orang Ogia Dia lari sekarang dalam sekejap metu jalan itu penuh orang lari lintang pukang Dan udara bergema dengan teriakan-teriakan haus darah Jalan mana dia lari bagaimana tampangnya seperti dimulainya Keributan itu lekas merda Dan ketika orang-orang yang hendak bersenang-senang mulai datang Peristiwa itu sudah tidak lagi menjadi bahan pembicaraan Perkelahian adalah kejadian biasa Dan para penghuni daerah itu biasa menyelesaikan atau menutup kejadian-kejadian yang lebih berdarah dalam waktu singkat Agar dapat menghindari pemeriksaan polisi di samping ganggang utama yang diberi penerangan seperti siang Terdapat juga cabang-cabang gang dan tempat-tempat kosong yang sepenuhnya gelap Jotaro berhasil menemukan tempat bersembunyi Kemudian pindah ke tempat lain lagi Dengan pikirannya yang pulos Ia mengira dapat lolos dari sana Padahal nyatanya seluruh daerah itu dikelilingi dinding setinggi 10 kaki Terbuat dari balok-balok hangus yang menajam di puncaknya Sudah menemukan dinding itu Ia menyusurinya Tapi ia tak dapat menemukan celah yang besar Apalagi menemukan gerbang Ketika ia membalik untuk menghindari salah satu gang yang ada di sana Tampak olehnya seorang gadis muda Begitu meti mereka bertemu Gadis itu memanggilnya pelan dan mengajaknya dengan isyarat tangan putihnya yang halus Kamu tanggil aku tanya Jotaro waspada Ia tak melihat ada maksud jahat pada wajah gadis berpupur tebal itu Karena itu ia mendekati sedikit Ada apa kamu yang datang di Ohia menanyakan Miyamoto Musashi Kan tanya gadis itu lemah lembut Ya, namamu Jotaro, kan hieh, ayo ikut aku Kuantar kamu kepada Musashi Di mana dia tanya Jotaro Dan mulai curiga lagi Gadis itu berhenti dan menjelaskan bahwa Yoshino Dayu sangat menaruh perhatian pada peristiwa dengan pelayan itu Dan telah menyuruhnya mencari Jotaro dan membawanya ke tempat sembunyi Musashi Dengan wajah menyatakan terima kasih Jotaro bertanya Kamu pelayan Yoshino Dayu, ya ya Dan kamu boleh lega sekarang Kalau dia membelamu, tak seorang pun di daerah ini dapat menyentuh kamu Apa guruku betul-betul ada di sini kalau tidak Buat apa aku menunjukkan jalannya apa kerjanya di tempat macam ini Kalau kau buka pintu rumah pertanian kecil di sana itu Kau dapat melihatnya sendiri Sekarang aku mesti kembali ke pekerjaanku Ia menghilang diam-diam ke semak-semak di kebon yang berdekatan rumah pertanian itu Kelihatannya terlalu sederhana kalau mesti merupakan akhir usah hanya mencari Musashi Tapi ia tak dapat pergi sebelum menyaksikan dengan macu kepala sendiri Untuk sampai di jendela samping Ia gelindingkan sebuah batu dari halaman ke dinding Kemudian ia naik ke atasnya dan menempelkan hidung ke jeruji bambu Dia ada di situ katanya dengan suara sengaja dibuat rendah Sambil berusaha menyembunyikan diri Tapi ingin sekali ia mengulurkan tangan dan menjamah gurunya Begitu lama sudah Musashi waktu itu sedang tidur dekat perapian Berbantal tangan Pakainya lain sekali dari yang pernah ia lihat sebelumnya Kimono sutra dengan pola-pola bergambar besar Dari jenis yang disukai para pemuda yang suka bergaya di kota Di lantai terhampar kain wang merah Di atasnya terletak sebuah kuas pelukis Sebuah kotak tinta dan beberapa cari kertas Di atas secari kertas Musashi membuat sketsa terong Dan di kertas lain kepala seekor ayam Jotaro merasa terguncang Bagaimana mungkin dia menghabiskan waktu dengan membuat lukisan pikirnya marah Apa dia tidak tahu Otsu sakit selembar jubah berselam Menutup setengah bahu Musashi Itu jelas pakaian perempuan Dan kimononya yang terlalu mencolok itu memuakan Jotaro merasakan adanya pancaran gairah yang menyembunyikan kejahatan Seperti pada hari tahun baru Gelombang kemarahan besar terhadap ker-ker jahat yang ditempuh orang dewasa melandanya Ada yang tak beres dengannya, pikirnya Dia sedang tak sadar sekarang Kejengkelannya berubah menjadi kenakalan Dan ia meyakinkan dirinya bahwa ia tahu apa yang mesti dilakukan Akanku takut-takuti dia, pikirnya Pelan sekali, mulailah ia turun dari batu Jotaro panggil Musashi Siapa yang bawa kamu kemari Anak itu terperanjat dan melihat lewat jendela lagi Musashi masih berbaring Matanya setengah terbuka Dan ia menyeringai Jotaro berlari cepat ke depan rumah Masuk lewat pintu depan Dan merangkulkan tangannya ke bahu Musashi Sensei desahnya bahagia Jadi, kamu datang Ia sambil terus telentang Musashi mengulurkan tangan Dan mendekapkan kepala Jotaro yang kotor itu ke dadanya Bagaimana kamu bisa tahu aku disini? Takuan yang kasih tahu, ya Lama kita tak bertemu Ia tanpa mengendurkan pelukannya Musashi duduk Jotaro menggeliat-geliatkan kepala Seperti anjing peking Dan merapatkan badan kedada hangat Yang sudah hampir terlupakan olehnya itu Kemudian Jotaro memindahkan kepalanya Ke pangkuan Musashi Dan diam di situ Otsu terbaring sakit Dia ingin sekali bertemu kakak Dia selalu bilang akan baik Kalau kakak datang Sekali saja Itulah yang diinginkannya Otsu yang malang Dia lihat kakak bicara dengan gadis Dan itu pada hari tahun baru Otsu jadi marah Dan menutup diri dalam rumah siputnya Aku mencoba menarik dia ke jembatan itu Tapi dia tak mau Aku tidak menyalahkan dia Hari itu aku juga terganggu oleh Akemi Kakak mesti datang melihatnya Dia di rumah yang dipertuan Karasumaru Kakak masuk saja Dan katakan Lihat, Otsu, aku disini Kalau kakak mau berbuat begitu Dia pasti langsung baik Karena ingin sekali menjelaskan persoalannya Jotaro berbicara lebih banyak lagi Tapi itulah isi pokoknya Musashi menggerutu sekali-sekali Dan sekali-dua kali mengatakan Begitu, ya tapi Karena sebab-sebab yang tak dapat diduga oleh anak itu Musashi tidak juga keluar Sekalipun anak itu memohon dan memintanya Sebaliknya dengan panjang lebar Ia mengatakan akan melakukan apa yang diminta Jotaro Jotaro mulai merasa tak suka kepada gurunya Sekalipun ia begitu berbakti kepada Musashi Dan sudah gatel tangannya untuk berkelahi benar-benar Dengan gurunya keinginan berkelahi itu Mendidih lebih hebat lagi Bahkan sampai sedemikian rupa Hingga hanya dapat dikendalikan oleh sikap hormatnya Ia terdiam dengan wajah yang jelas sekali Menggambarkan sikap tak setuju Matanya muram dan bibirnya menyeringai Seakan-akan ia habis minum secangkir Cuka Musashi mengambil ruku gambar dan kuasnya Dan mulai menambahkan beberapa sapuan Ke salah satu sketsanya Jotaro memandang gambar terung itu Dengan sikap tak suka Dan pikirnya Apa yang bikin dia menyangka dapat melukis Sungguh keterlaluan Tak lama kemudian Musashi bosan dan mulai mencuci kuasnya Baru saja Jotaro hendak mengajukan imbauan sekali lagi Terdengar suara bakiak di batu-batu pijakan di luar Cucian bapak sudah kering Terdengar suara seorang gadis Abdi yang tadi mengantar Jotaro itu masuk Membawa kimono dan cubah Keduanya sudah dilipat rapi Sambil meletakkannya di depan Musashi Gadis itu minta Musashi memeriksanya Terima kasih Kata Musashi Kelihatan baru lagi Noda darah itu tak bisa cepat hilang Mesti disikat banyak kali Kelihatannya sudah hilang sekarang Terima kasih Dimana Yoshino Oh Dia sibuk bukan main Ganti-ganti melayani tamu Gara-gara mereka Dia tak bisa istirahat Tempat ini menyenangkan sekali Tapi kalau aku tinggal disini lebih lama Aku menjadi beban orang Aku mau menyelingap Kalau matahari naik Minta tolong sampaikan ini kepada Yoshino Dan sampaikan terima kasihku yang sedalam-dalamnya Jotaro jadi senang Musashi tentu merencanakan bertemu dengan Otsu sekarang Begitulah mestinya gurunya Sebagai seorang lelaki yang tulus dan baik Dan ia tersenyum bahagia Begitu gadis itu pergi Musashi meletakkan pakaian itu di depan Jotaro Katanya Kamu datang pada waktu yang tepat Pakaian ini mesti dikembalikan kepada perempuan yang meminjamkannya padaku Ku minta kamu membawanya ke rumah Honami Kutsu Di bagian utara kota Dan mengambil kembali kimono ku sendiri Mau kamu jadi anak baik Dan melakukan ini untuk ku tentu Kata Jotaro dengan wajah bergeirah Aku pergi sekarang Dibungkusnya pakaian itu dengan selembar kain Bersama surat dari Musashi kepada Kutsu Lalu ia sampirkan bungkusan itu ke punggungnya Justru waktu itu siap didatang kembali Membawa makan malam dan mengangkat kedua tangannya dengan ngeri Apa yang bapak lakukan gagapnya Musashi menjelaskannya Tapi gadis itu berteriak Oh, bapak tak bisa menyuruhnya pergi Dan ia menyampaikan kepada Musashi Apa yang telah diperbuat Jotaro Untungnya sasaran pukulan Jotaro itu tidak tepat Jadi pelayan itu masih hidup Gadis itu meyakinkan Musashi Bahwa karena peristiwa itu hanya satu Di antara banyak perkelahian yang sering terjadi Maka soal itu selesai sampai di situ Yoshino pribadi sudah mengingatkan pemilik dan orang-orang muda di tempat itu Supaya bungkam Gadis itu menyatakan bahwa dengan menyatakan dirinya siswa Miyamoto Musashi Walaupun tak sengaja, Jotaro sudah memberikan ketegasan kepada desas-desus Bahwa Musashi masih ada di Ohia Begitu, kata Musashi dengan nada biasa Ia memandang bertanya-tanya kepada Jotaro Jotaro menggeruk kepalanya Menarik diri ke sudut Mengerutkan diri sekecil-kecilnya Gadis itu melanjutkan Tak perlu saya menyampaikan pada bapak Yang bakal terjadi kalau dia mencoba meninggalkan tempat ini Di sana sini masih banyak orang-orang Yoshio ka Menanti bapak memperlihatkan diri Yoshino dan pemilik tempat ini ada dalam kedudukan sangat sukar sekarang Karena Kutsu meminta kami menjaga bapak Ohia tak mungkin membiarkan bapak langsung masuk cengkeraman mereka Yoshino bertekad melindungi bapak Samurai-samurai itu begitu keras hati Mereka terus melakukan pengawasan Beberapa kali mereka mengirim orang dan menuduh kami menyembunyikan bapak Kami sudah bisa melepaskan diri dari mereka Tapi mereka masih belum yakin Betul-betul saya tak mengerti Mereka berbuat seperti sedang melakukan perang besar Sebelah luar pintu gerbang yang menuju daerah ini Ada tiga atau empat baris samurai Pengintai ada di mana-mana Dan mereka bersenjata lengkap Yoshino berpendapat bapak mesti tinggal di sini 4-5 hari lagi Atau setidaknya sampai mereka capek menanti Musashi mengucapkan terima kasih kepadanya atas kebaikan dan perhatiannya Tapi tambahnya samar-samar Aku punya rencana sendiri Ia setuju sekali mengirimkan pelayan ke rumah kutsu sebagai ganti jotaro Pelayan itu kembali kurang dari satu jam kemudian Membawa surat kutsu Kalau ada kesempatan, mari kita bertemu lagi Walaupun kelihatannya panjang Hidup ini sebenarnya pendek sekali Ku minta engkau menjaga dirimu sebaik-baiknya Salam dari jauh Walaupun jumlahnya sedikit Kata-kata itu terasa hangat dan sangat wajar Pakaian bapak ada dalam bungkusan ini Kata si pelayan Ibu kutsu khusus minta saya menyampaikan ucapan selamat Ia membungkuk dan pergi musashi Memandang kimono katunnya yang sudah tua Compang-camping Sudah begitu sering terkena embun dan hujan Serta bernoda-noda keringat Pakaian itu terasa lebih enak bagi kulitnya Daripada sutra halus yang dipinjamkan kepadanya oleh Ogia Itulah seragam yang cocok bagi orang yang sedang mempelajari ilmu pedang secara serius Musashi tidak membutuhkan atau menginginkan pakaian yang lebih baik dari itu Ia menduga kimono itu pasti bau sesudah beberapa hari dilipat Tapi ketika ia memasukkan tangannya ke dalam lengan kimono itu Tahulah ia bahwa kimono itu segar sekali karena sudah dicuci Lipatan-lipatannya tampak kerapi Terpikir olehnya, Nioshu mencuci kimono itu sendiri Dan ia pun jadi ingin memiliki seorang ibu Terpikir olehnya hidup panjang dan sendiri yang akan ditempuhnya Tanpa sanak saudara kecuali kakak perempuan yang hidup di pegunungan Sejenak ia memandang ke api Mari kita pergi, katanya Ia kencangkan obinya dan ia selipkan pedang yang dicintainya di antara tulang rusuk dan obi itu Sementara melakukan itu, rasa kesepian pun menyingkir sama cepatnya dengan waktu datangnya Pedang itu menjadi ibunya, ayahnya, saudara lelaki, dan saudara perempuannya, demikian renungnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!